Saudara kurang dari satu bulan lagi, masyarakat Indonesia akan memilih pemimpin negeri ini untuk lima tahun mendatang. Ketika pasang calur presiden dan calur wakili presiden pun semakin ketol menyuarakan visi-misi mereka dengan berbagai cara. Bahkan, para tokoh senior partai yang juga pernah merasakan manis pahitnya memimpin Indonesia, kini mulai turun gunung demi mendulang suara untuk para cawpres-cawpres yang didukung. Ada nama ketua majelis tinggi partai demokrat, sekalus presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhiono, kemudian juga ketua umum PDIP yang juga merupakan presiden ke-5 RI Megawati Soekoroputri. Dan yang baru-baru ini menyuarakan dukungan terhadap salah satu paslon, yakni Jusuf Kala, yang juga pernah dua kali menjawab sebagai wakili presiden di era yang berbeda. Ya, di tengah-tengah sengitnya persaingan menjelang pemilihan presiden mendatang, JK hadir dengan dukungannya terhadap pasangan capres-cawpres nomor 1 Anies Paswedan dan Muhammad Iskandar. Kedekatan JK dan Anies antara lain terlihat ketika JK berperan mendorong Anies untuk maju dalam pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017 silam. JK juga kerap membagikan pengalaman politiknya pada Anies, hingga kini ia melihat Anies sebagai sosok yang pas untuk menjadi presiden. JK pun merasa punya tanggung jawab agar masyarakat tidak salah memilih pemimpin. Untuk membuktikan dukungannya, JK bahkan rela turun gunung mendampingi Anies Imin berkampanye. Salah satu alasannya yakni memberikan semangat. JK juga berpesan pada pasangan Anies Imin untuk selalu berkampanye dengan sopan. Tak hanya bicara, JK menunjukkan dukungannya dengan menghadiri konsolidasi kader dan relawan amin di Surabaya, Jawa Timur. Kehadirannya disebut untuk memberikan dukungan moral pada pasangan 01. Meski ia belum secara resmi tergabung dalam tim nasional Anies Imin. Pertama, saya ingin melihat juga suasana Jawa Timur ini bagaimana, kemudian juga mau bertemu dengan teman-teman di undang kebisahara ini. Kedua, melihat semangat, memberikan semangat kepada teman-teman di sini. Sementara itu, Cah Imin sendiri mengapresiasi kaderan JK yang menampinginya dalam konsolidasi kader dan relawan amin di kota Surabaya. Cah Imin juga menjelaskan, JK belum bisa menjadi juru kampanye karena belum secara resmi bergabung dengan tim nasional Anies Imin. Sementara itu, cowok pres nomor urut satu itu juga mengaku belum memikirkan rencana bergabung dengan paslon 03 di putaran kedua dan justru fokus untuk menang satu putaran. Oh, Pak JK, Alhamdulillah, beliau pas di Jawa Timur, kemudian bisa menyaksikan, sekaligus memberikan dukungan moral. Mereka menemani dosimin di kampanye hari ini. Kedepannya untuk kampanye-kampanye berikutnya, apakah akan ada kemungkinan menemani dosimin lagi? Ya, moga-moga, karena Pak JK kan belum masuk tim nas, ya. Sehingga tidak bisa langsung menjadi juru kampanye. Misalnya terjadi imutan yang terbuat, Pak. Nanti 0-3, ikhonya mau merangkir 0-2. Belum, belum masuk, belum dipikirkan. Belum. Kita menang satu putaran. Kita menang satu putaran. Nah, di kumpul lain ada Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat sekaligus Presiden K6 RI, Susilo Bambang Yidiono, yang juga mulai turun gunung. Beberapa waktu belakangan ini, SBY semakin intens berkeliling menyangamati kader-kader partainya dan juga mengunjungi beberapa tempat. Tujuannya memenangkan partai demokrat dan tentunya juga pasangan capres-cawopres yang diusung, yaitu Prabowo Subianto, Gibran, Rakebumi, Rakebumi, Raka. Bergabungnya, partai besutan SBY dengan koalisi Indonesia Maju berawal dari pecah kongsi antara partai demokrat dengan koalisi perubahan yang mengusung Anis Baswedan, Muhammad Iskandar. Partai Demokrat kemudian secara resmi bergabung dengan koalisi Indonesia Maju dan beralih mendukung pasangan capres-cawopres Prabowo Gibran. Hal itu ditandai dengan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat dan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yidiono yang mengunjungi Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto beberapa waktu lalu. Seolah-olah ingin menunjukkan keseriusannya, SBY bahkan sempat menyebut, for you, saya dukung pada capres nomor 21 Prabowo Subianto. Hal itu disampaikan oleh Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat itu dalam pertemuan keduanya di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, 17 September 2023 lalu. Dengan izin Allah, masa Pak Paragolo untuk memimpin kita semua adalah melalui telepres yang akan datang. For you, saya siap turun-turun. Ya itu dia tadi ungkapan dukungan dari SBY kepada capres-cawopres nomor 2 Prabowo Gibran Saudara. Dan terjun langsung ke lapangan bertemu kader dan masyarakat, SBY pun seperti menepati janjinya untuk turun gunung. Dalam kunjungannya menemui para kader Partai Demokrat wilayah Kabupaten Bajanegara, SBY mengajak para kader untuk semangat berjuang memenangkan partainya. Siring pula dengan komitmennya untuk memenangkan capres-cawopres yang dusung Partai Demokrat, yang diprobohi beran. Sementara Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Arimurto Yudhiono juga menyampaikan tekadnya dan Koalisi Indonesia Maju yang memenangkan pemilihan presiden dengan satu putaran. Tidak punya target apapun, yang penting dengan ikhtiar yang baik, semoga hati yang menjarankan tiga konstitusi keperluan ini. Harapannya suaranya, tambah lah yang mungkin. Kursinya tambah, berapa yang bisa ditambah dengan segala ikhtiar. Sekarang kompetisinya tidak mudah, saya tidak pernah mau kasih target yang terlalu tinggi. Kasihan mereka, ikhtiaran dengan baik, bersupayalah terus menurut agar ya suaranya bertambah, kursinya bertambah. Ini keluarga besar yang bergabung dalam Koalisi Indonesia Maju. Partai Demokrat tentu ingin terus berkontribusi dan berjuang bersama Pak Prabu Subianto dan Mas Gibran. Tentunya dalam satu semangat kita ingin sukses, kita ingin menang. Kalau bisa satu putaran, kenapa tidak? Dan ini lebih baik buat semuanya, karena berarti kita bisa segera setelah itu melakukan konsolidasi langkah-langkah selanjutnya mempersiapkan pemerintahan ke depan. Ya, kedua tokoh Partai Demokrat yang terlihat begitu serius untuk memenangkan pasangan Cawapres dan Cawapres 02 Prabu Gibran. Dan saudara, tak ketinggalan Ketua Umum PDIP yang juga Presiden kelima RI, Megawati Sukono Putri, juga dicarulakan akan hadir berkampanye. Menurut Sekjen PDIP Hasto Kristianto, langkah Megawati tersebut juga dijalani oleh para Ketua Umum Partai Pengusung Paslon nomor urut tiga lainnya, serta menteri-menteri dari PDIP. Mereka dijadwalkan untuk turun kampanye langsung bersama rakyat. Megawati menurut rencana akan ikut serta dalam kampanye rapat umum atau kampanye akbar akhir Januari nanti. Ketua DPP, PDIP, Puan Mahareni sendiri belum memastikan jadwal kampanye yang akan diikuti oleh Ketua Umum Partai Banteng Moncong Putih itu. Turun gunung, Mbak Wan, itu ke daerah mana, Mbak Wan? Kalau boleh dispil. Nanti kita jadwalkan, insya Allah beliau akan hadir di tempat-tempat yang memang rakyat menunggu. Dalam pernyataannya beberapa waktu lalu, Ketum PDIP Megawati Sekonoputri mengkritik kekuasaan yang disebut sempat dijalankan semaunya. Ia pun mengingatkan tidak ada kekuasaan yang langgeng. Melihat hal itu, PDIP pun optimistis. Pasangan Capres-Cawapres nomor urut tiga Ganja Prano Mahfud MD bisa menangkan Pilpres dalam satu putaran. Apun kebohongan, pasti kebenaran akan mengejarnya. Jadi insya Allah kita akan menang satu putaran. Siap! Sering dengan persiapan strategi dari para Capres-Cawapres yang berlagak pada Bursa Pilpres 2024. Komisi Pemilihan Umum pun telah resmi mengumumkan pelaksanaan kampanye Akbar Pemilu 2024. Kampanye akan berlangsung mulai tanggal 21 Januari hingga 10 Februari 2024. Nantinya, masing-masing pacangan calon presiden dan wakil presiden serta partai politik peserta pemilu 2024 secara pergantian akan melakukan kampanye di tiga zonasi. Yang ini di wilayah Indonesia Barat, Indonesia Tengah, dan Indonesia Timur. Kampanye rapat umum selama 21 hari yang akan berlangsung mulai tanggal 21 Januari sampai tanggal 10 Februari 2024. Kan dibagi tiga, jadi kalau misalnya pembagian tiga zona itu kan begini, kita mengikuti polanya kan ada 38 provinsi. 38 provinsi dibagi secara proporsional berdasarkan basis misalnya waktu Indonesia Barat, waktu Indonesia Tengah, dan waktu Indonesia Timur. Bursa Pilpres 2024 segera menemui titik final. Berbagai strategi dan energi semakin dikerahkan untuk mencapai kemenangan. Namun kemenangan dalam Pilpres semestinya bukan semata-mata menjadi tujuan. Melainkan lebih dari itu, yakni membawa Indonesia menjadi negara yang lebih unggul. Keberadaan tokoh-tokoh nasional senior yang punya pengalaman mumpuni diharapkan dapat menjaga kedamaian jalannya Pilpres.